Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngamuk setelah beredar informasi pembangunan Masjid Al-Jabbar terindikasi korupsi. Pemprov Jawa Barat disebutkan melakukan kelebihan bayar 300 miliar rupiah kepada kontraktor yang pengerjaannya dilakukan tahun 2017 dan 2018. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil menyebutkan tuduhan itu tidak benar. Bahkan laporan penggunaan anggaran sudah diperiksa oleh BPK. Kang Emil, Sapaan Akrab Ridwan Kamil, menjelaskan adanya kelebihan bayar hanya 300 juta rupiah dan hal itu sudah dikembalikan kontraktor. Sekadar informasi, Masjid Al-Jabbar mulai dibangun pada 2017 dengan anggaran sekitar 1 triliun rupiah dan diresmikan pada 30 Desember 2022. Masjid ini sangat megah dengan memiliki 99 menara di lahan seluas 21.799 meter persegi. Saking megahnya, banyak warga membuat konten dengan latar Masjid Al-Jabbar dan mengunggahnya di media sosial. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.